Kemembangunan manusia dan kebudayaan, Puan Maharani melakukan pengambilan api untuk Obor ASEAN Games 2018 di sumber api abadi Merapen, Jawa Tengah. Api Obor ASEAN Games 2018 yang diambil dari Merapen ini kemudian dibawa ke Candi Perambanan sebelum dikirap ke 54 kota di 18 provinsi di Indonesia. Prosesi pengambilan api di Merapen ini menandai dimulainya rangkaian kirap Obor ASEAN Games 2018 dari Puan Maharani, api Obor ASEAN Games 2018 diserahkan ke Torch Ambassador yang juga legenda tenis Indonesia, peraih empat medali emas ASEAN Games 1978 dan 1982, Yus Tejo Tarik. Api Obor ASEAN Games dari Merapen selanjutnya dibawa ke Semarang hingga nantinya akan disatukan dengan api yang diambil dari India di Candi Perambanan. Proses penyatuan api dari Merapen dan dari India di kawasan Candi Perambanan akan dilakukan oleh dua atlet legenda Indonesia, Yus Tejo Tarik dan Susi Susanti. Bahwa dari GANIFO tahun 1962 saja apinya itu memang sudah diambil dari sini dan kemudian ini ASEAN Games kedua yang dituanrumahi oleh Indonesia setelah tahun 1962. Jadi kita ulang lagi sejarahnya. Tadi saya juga sudah sampaikan semoga sukses tahun 1962 itu kembali bisa terulang bahkan lebih baik di ASEAN Games ke-18, bulan Agustus tanggal 18 nanti ini. Kita menuju Yogyakarta, sudah ada korespondensian ya di Indonesia ada Hendrawan Setiawan di sana. Hendrawan bagaimana sebenarnya rencana untuk prosesi penyatuan api abadi dan juga api ASEAN Games ya asal India ini. Dan apa sebenarnya makna dibalik prosesi ini Hendrawan? Rencana proses penyatuan api dari ASEAN Games ini nanti akan dilakukan di Candi Prambanan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun api ASEAN Games dari New Delhi, India sudah sampai di Yogyakarta kemarin pagi dan diinapkan semalam di Museum Dirgantara Mandara di Kompleks TNI Angkatan Udara. Dan sebelum dibawa ke Candi Prambanan, api ini nanti akan dibawa ke lokasi saat ini saya melaporkan yaitu di kawasan Candi Boko, Kecamatan Prambanan Provinsi Daerah Suma Yogyakarta maupun saya. Dan ini adalah jalur yang akan nanti dilewati dan api dari India akan diletakkan di sebuah titik di lokasi utama di Candi Boko ini selama beberapa waktu. Menurut informasi yang kami peroleh, seharusnya pukul 1 ini sudah mulai berjalan dari Museum Dirgantara Mandala dan dijadwalkan sampai di Candi Boko sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rencananya pada pukul 15 nanti akan dibawa menuju ke Candi Prambanan untuk disatukan dengan api abadi merapen gerobokan Jawa Tengah yang pagi ini dibawa dari Semarang menuju ke Yogyakarta. Dan api ini nanti akan disatukan pada malam hari dan dalam acara ini nanti dijadwalkan Wakil Presiden Yusuf Kalla akan datang ke acara penyatuan api ini. Dan bila kita melihat mengapa api harus diambil dari India, ini mengingatkan bahwa pertama kali Asian Games dilakukan di India pada tahun 1951. Dan ini tentu saja mengingatkan kembali tentang perjalanan Asian Games di mana Indonesia seperti yang disampaikan sebelumnya sudah menjadi tuan rumah atau akan menjadi tuan rumah yang kedua setelah sebelumnya pada tahun 1962 Indonesia juga menjadi tuan rumah Asian Games. Dan kalau kita mengingat mengapa harus api abadi merapen tentu saja kita ingat bahwa ini adalah simbol dari keabadian dan api abadi merapen sudah dipakai dalam berbagai event olahraga khususnya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tentu saja atau beberapa waktu terakhir dilakukan. Dan rencananya sekali lagi bahwa nanti sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disatukan di Candi Perambanan yang berada di wilayah Jawa Tengah. Sehingga pada sederhana dua hari terakhir ini api dalam kirap obor ini sudah berjalan di dua provinsi yaitu di daerah istimewa Yogyakarta dan nanti akan berjalan di provinsi Jawa Tengah di Candi Perambanan, Renhardt. Baik, Hendrawan. Ini kan artinya ada prosesi ya begitu untuk pembawaan api Asian Games ini untuk obornya. Tadi Anda katakan bahwa nanti akan diletakkan juga di Candi Boko. Tapi tampaknya mundur begitu. Kalau saya lihat di belakang Anda masih agak sepi Hendrawan di sana. Sebenarnya bagaimana di Candi Boko ini persiapan untuk kemudian ada rangkaian prosesi peletakan obor ini dan siapa saja nanti yang ikut terlibat ya dalam kirap ataupun dalam prosesi untuk peletakan api ataupun obor Asian Games ini di Candi Boko dan nantinya akan dibawa ke Candi Perambanan ya setelah ini. Ya beberapa persiapan sebenarnya sudah mulai dilakukan di Candi Boko. Tadi saya melihat ada beberapa orang yang memakai baju pasukan bergodo berjalan melintasi alur yang nanti akan dilewati kirap obor ini menuju ke titik di belakang saya. Nanti di sana akan ada sebuah podium di mana itu nanti api itu akan diletakkan di situ. Nanti akan diterima oleh pihak pemerintah Kabupaten Sleman dan nanti setelah itu dibawa menuju ke lokasi di belakang saya dan nanti ditempatkan di situ selama beberapa waktu sebelum dibawa ke Candi Perambanan. Dan acara utama dalam acara hari ini memang berada di Candi Perambanan. Persiapan sudah dilakukan di Candi Boko tapi memang tidak atau berbeda dengan persiapan yang sudah dilakukan di Candi Perambanan. Baik, terima kasih Enderawan Setiawan. Korespondensi CNN Indonesia langsung dari Candi Boko di Yogyakarta. Korespondensi CNN Indonesia